ini nata sasarannya kita tes nanti nembaknya disini papan tujuannya apa? biar keliatan lubang pelurunya kok ditembakkan besar-besar nanti lukanya jadi tidak tahu detail untuk akurasinya kita dari situ lorong tembaknya kurang lebih 50 meteran ini kita akan tes beberapa laras lokal ada satu yang impor ini nanti kita tesnya itu jaraknya itu segitu nah kurang lebih ya hampir 50 meter nanti kita ukur pakai rain finder dulu ya jadi ini kita tes beberapa laras lokal ini menggunakan mimis slug jenis yang ini NSA Amerika yang 15 grain nah ini kenapa? kita tesnya pakai mimis yang ini slug yang ini karena dibanding yang lokal ini kebetulan yang lumayan paling konsisten dari segi berat dan ukuran diameter dari mimisnya nah ini beberapa laras ini nanti kita tesnya kita percepat tujuannya berapa biar tidak terlalu panjang video ini dan kita bisa langsung mengambil kesimpulan dari beberapa laras yang ini kita punya ini jadi ini hanya riset ya untuk mengetahui dari beberapa laras yang ada ini ya jadi ini tidak di endorse jadi ini hanya kegiatan ya hanya iseng-iseng riset saja untuk mengetahui akurasi jenis laras yang cocok untuk mimis ini karena sampai saat ini kan ini belum ketemu jadi nanti kita gunakannya ini unitnya ini dipo nanti prosedurnya kita isi tekanannya sama di tiap laras dan kita ngetesnya nanti tembakannya kurang lebih 5 tembakan ya kalau nanti sekiranya nanti larasnya tembakannya terlalu ngajak ya kita langsung skip jadi jika tembakan dia mengagaknya parah kita tidak perlu sampai 5 tembakan ya agar efisien waktu dan efisien dari riset ini jadi nanti kita pakai unitnya ini diisi tekanannya nanti kita isi di tekanan 3300 pada saat 5 tembakan kita ganti nanti larasnya kita isi lagi tekanan yang sama kita tidak merubah ini setelan power jadi ini setelan power ini tetap ini kita posisi ganjel siloring ya posisinya tetap lalu speednya juga tetap dalam artian speed dari power dari unit ini ya bukan di masing-masing laras karena nanti di masing-masing laras itu sudah kita tes ternyata beda-beda speednya karena kan ada yang diameter ID dalamnya itu ada yang 4,3 ada yang 4,4 ada yang berdekati 4,5 mili itu speednya beda-beda cuman rata-rata kita testnya itu ini tadi Connor pakai ini itu kurang lebih fpsnya di 880 sampai 980-an ya katakan 900 fps ini kita tesnya jaraknya segitu itu jaraknya segitu terima kasih telah menonton 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 video yang pertama lalu sampai yang ke-6 ini hasilnya ini spek data dari masing-masing larasnya yang pertama tadi itu yang bagus itu krehon panjangnya ini ini juga ini ID nya larasnya lalu ini alurnya jadi ini mohon maaf kami tidak tulis merek-mereknya yang ini karena demi menghargai para pengkacin laras lainnya cuman ini datanya ini jadi bisa diambil kesimpulan dari yang tadi kami tes untuk hasil-hasilnya Oh ya jadi mohon maaf ini tidak bisa menjadi acuan baku untuk masing-masing jenis laras ini bisa jadi dengan spek yang sama hasilnya berbeda begitu terima kasih